Rekaman video viral cerama Oki Setiana Dewi yang diunggah akun TikTok at Oki Setiana Dewi 3 tentang kewajiban seorang istri untuk menutupi aib pasangannya dari segala bentuk perbuatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, viral dan menjadi polemik. Warganet menilai pesan dakwah yang disampaikan dalam video tersebut menjadi bias dan seakan mentolelir kekerasan. Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum pun ikut membahas di akun Instagramnya at Ruzanul, KDRT bukan aib yang harus disembunyikan. Pak UU pun memberikan caption Islam adalah agama kasih sayang, dan posisi perempuan di dalam Islam sangat dihormati dan ditinggikan. Saya yakin Teh Oki juga sangat menentang KDRT. Semoga menjadi pengingat kita untuk selalu belajar dan senantiasa memperbaiki diri. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah. Amin ya Rabbalalamin. Tulisnya di akun Youtube, Oki Setiana Dewi. Oki pun mengupload ceramah lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua. Hari ini saya mendapatkan pesan dari beberapa teman mengenai potongan ceramah saya 2 tahun lalu. Di atas inilah videonya versi lebih panjang. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya. Tentu saya sama sekali tidak membenarkan KDRT. Mohon maaf lahir batin atas kesalahan dalam menyampaikan. Dan semoga Allah mengampuni saya dalam setiap kesalahan-kesalahan saya. Mohon doa agar Allah membimbing setiap ucap hingga ke depannya mendatangkan maslahat. Insya Allah saya akan terus belajar, memperbaiki diri dan menyampaikan dengan lebih baik. Mohon bimbingan juga dari sahabat-sahabat semua. Berikut adalah video ceramah lengkapnya di Masjid Al-Muhajirin, magelang 2 tahun lalu. Ketahuilah, para perempuan-perempuan punya jalan tol untuk bisa masuk syurga dengan syarat 4, kata Rasulullah. Pertama, wahai wanita para istri, engkau bisa masuk syurga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Asalkan pertama, sholat 5 waktu, sholat yang wajib engkau kerjakan. Rasulullah tidak bilang kerjakan yang sunnah, Rasulullah hanya katakan, kerjakan sholat 5 waktu yang wajib, puasa di bulan suci Ramadan, engkau taat, patuh kepada suamimu, dan engkau menjaga kesetiaan, menjaga harga dirimu. Dengan begitu engkau bisa masuk dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Kenapa kata Rasulullah banyak perempuan-perempuan yang masuk ke dalam nerakanya Allah? Karena mereka ketika melihat suaminya buat salah satu saja, perempuannya istrinya mengatakan, suamiku aku tidak pernah melihat kebaikan apapun dalam dirimu, semuanya buruk, dan diungkit-ungkit semua kesalahan yang lalu. Ini perempuan kadang kalau suka berantem, berantemnya masalahnya yang A, tapi diungkit semua yang kemarin. Suami buat salah satu, hilang semua kebaikannya. Itulah kata Rasulullah banyak perempuan-perempuan masuk ke dalam nerakanya Allah, karena apa? Suami cuma punya satu salah, tapi seakan-akan kesalahannya semuanya. Itulah istri yang gak pernah bersyukur kepada sang suami. Kalaupun belum nikah, ini adalah pelajaran pranikah. Pranikah, ya teman-teman sekalian ya. Kan banyak yang muda-muda, waduh aku belum nikah, dikasih materi suami-suami, istri-istri begini. Ini adalah materi pranikah. Apa yang dikatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ibu-ibu sekalian. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Tuh, yang suka seuzon. Dikit-dikit seuzon. Dikit-dikit seuzon. Suami pulang telat seuzon. Suami gak ngabarin seuzon. Ini khususnya pada pernikahan muda tuh begitu. Dikit-dikit seuzon. Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan. Dan jangan menggunjing. Orang-orang yang seperti ini adalah Orang-orang yang seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Itu. Seuzon. Cari-cari kesalahan terus menggunjing. Kan kadang majelis itu bukan cuma majelis taklim. Tapi ada majelis kibah. Ngomongin orang. Ya tau gak? Tapi jangan cerita sama siapa-siapa ya. Ini rahasia cuma buat kamu aja loh. Ceritalah. Terutama cerita tentang suami sendiri. Suamiku tuh itu ya Allah. Kok bisa ya saya dapet suami kayak gitu. Tapi kamu jangan cerita sama siapa-siapa ya. Aku tuh cuma cerita sama kamu. Nanti temannya yang ini cerita sama teman yang lainnya. Eh kamu jangan cerita sama siapa-siapa ya. Ini amanah gak boleh cerita. Kamu tau gak suaminya sih itu. Nanti orang yang ini cerita lagi kesana. Satu kampung tau urusan rumah tangga. Gara-gara mulut istri gak dijaga. Maka ada kalimat di dalam Al-Quran. Ini rahasia yang keberapa ini? Kelima. Jaga aib. Mereka istrimu adalah pakaian bagimu. Dan engkau suami adalah pakaian bagi mereka. Pakaian itu fungsinya adalah jaga aib. Menutup kekurangan. Bagaimana rumah tangganya bu? Alhamdulillah. Baik-baik aja. Tutup pintu. Rumah tangga ku rantakan ya Allah. Sedih. Di depan orang banyak. Alhamdulillah. Baik. Doain ya. Semoga sakinah wa ta'war huma. Suami ku tuh baik. Luar biasa. Tapi di sepertiga malam. Ya Allah. Sedih rumah tangga ku ya Allah. Gitu bu harusnya. Rumah tangga ku rantakan ya Allah. Sedih. Di depan orang banyak. Alhamdulillah. Baik. Doain ya. Semoga sakinah wa ta'war huma. Suami ku tuh baik. Luar biasa. Tapi di sepertiga malam. Ya Allah. Sedih rumah tangga ku ya Allah. Gitu bu harusnya. Ini kalau terjadi permasalahan rumah tangga curhat. Ke orang lain atau curhat di sosial media. Dikit-dikit sekarang posting. Tapi yang udah sepuh-sepuh sih. Alhamdulillah. Gak punya sosial media bu ya. Bagus juga tuh gak gaul di sosial media. Karena kalau jaman sekarang punya sosmed dikit. Suamiku kasih cerita di sosmed. Bikin status-status di sosmed. Dibaca sama satu orang di seluruh dunia ini. Ya Allah. Ternyata rumah tangganya lagi berantakan. Akhirnya ada laki-laki yang baca. Oh rumah tangganya lagi berantakan. Aku pepetin. Gitu. Kesempatan. Aku ini laki-lakiku tunggu jandamu dari dulu. Dari masa dia gadisku tunggu jandamu. Oh dia lagi ada problem. Aku pepetin. Gitu. Membuka pintu syaitan. Buka-buka rahasia rumah tangga. Membicarakan aib orang lain. Atau aib suami sendiri. Buat apa teman-teman sekalian. Ada sebuah kisah nyata. Dijedah. Suami istri lagi bertangkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri. Dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis. Tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab. Matanya ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan. Dredek. Deg-degan. Ya Allah. Istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini. Bahwa tadi baru dipukul. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini. Anakku kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu? Kenapa? Istrinya mengatakan. Ibu, ayah, ya Allah. Aku tuh tadi berdoa sama Allah. Aku rindu sama ibu, sama ayah. Udah lama gak ketemu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama ibu, sama ayah. Eh, taunya Allah langsung menjawab doaku. Aku semakin terharu. Jadi aku nangis tuh. Aku rindu sama ibu, sama bapak. Bahagia bisa ketemu sama ibu, sama bapak. Suaminya dari kejauhan. Ya Allah. Nih istri. Padahal bisa loh istrinya ngaduk sama orang tuanya itu. Aku baru dipukul. Ada KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya. Gak sesuai kenyataan. Dilebih-lebihkan gitu. Orang kalau lagi marah, lagi sakit hati kan ceritanya suka dilebih-lebihkan biasanya. Tapi sang istri mengatakan, ya Allah. Pak, bu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama bapak, sama ibu. Suaminya lulu hatinya istriku itu. Masya Allah. Menyimpan aibku sendiri. Ya Allah. Luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Makanya kadang kalau kita berantem suami istri khususnya bagi pernikahan-pernikahan muda. Dikit-dikit ngaduk sama orang tua. Orang tuanya udah kesel. Eh kita udah buat anak lagi sama suami kita. Udah baik lagi sama suami kita. Orang tuanya masih sebel, kitanya udah harmonis lagi sama suami kita. Jadi gak perlu lah cerita-cerita yang sekiranya membuat kita menjelek-jelekan pasangan kita sendiri. Karena kata Allahunna libasu lakum wa antum libasu lahun. Nabi Ibrahim AS gimana kisahnya? Menghadapi menantu yang mulutnya luar biasa. Gak bisa dijaga. Nabi Ibrahim datang ke rumah anaknya Nabi Ismail AS. Nabi Ismail sedang pergi. Dan si perempuan ini gak tahu bahwa itu adalah mertuanya. Bahwa itu adalah Nabi Ibrahim. Sang Nabi Ibrahim bertanya, wahai perempuan, anak perempuan. Bagaimana keadaan rumah tanggamu dengan Ismail? Maka sang istri mengatakan, rumah tanggaku buruk, aku miskin, aku susah, suamiku gak baik. Dan semua keluhan lainnya. Apa kata Nabi Ibrahim AS? Tolong katakan kepada Ismail kalau pulang, ganti pagar pintu rumahnya. Jadi kalau istri yang cerewet, yang ngeluh terus, yang buka aib suami terus, harusnya diapain bu? Mau diganti. Mau diganti. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Ismail paham bahwa perempuan yang begini gak bisa dipertahankan. Diceraikan. Diganti dengan istri yang baru. Kemudian Nabi Ibrahim datang lagi ke rumah. Anaknya Nabi Ismail, Nabi Ismail AS sedang pergi. Dengan istri yang baru, Nabi Ibrahim tanya kepada istri yang baru tersebut. Wahai anak perempuan, bagaimana keadaan rumah tanggamu? Alhamdulillah. Semua baik. Alhamdulillah. Rumah tanggaku baik. Rumah tanggaku luar biasa. Rumah tanggaku diberkai oleh Allah. Alhamdulillah. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Katakan kepada suami Ismail, pertahankan pagar pintu rumahmu. Artinya istri yang begini adalah istri-istri yang luar biasa. Pertahankanlah karena dia menjadi istri yang solihan.